Setahun ini aku udah nyoba berbagai produk peruatan rambut Yang mau tau rekomendasiku apa aja, tonton terus video ini Hai guys, ketemu lagi di channel aku Karena ini udah akhir tahun, aku mau spill best hair products 2023, versi aku ya Untuk kategori pertama, ada shampoo Tapi disini yang akan aku spill itu Shampoo untuk rambut rontok Karena permasalahanku rambut rontok Jadi yang aku coba juga hanya shampoo yang untuk rambut rontok Yang pertama, Dancoli Rosemary Hair Activating Shampoo Ini aku udah pernah bahas di beberapa video sebelumnya Pake shampoo ini, aku bener-bener ngerasa rambut rontokku berkurang banyak Aku recommended banget shampoo ini untuk kalian coba Yang kedua, ada shampoo dari Kundal Sculpt Care Caffeine Shampoo Ini awalnya aku nyobain hair tonicnya Dan ternyata cocok Lalu aku mulai coba shampoo-nya yang khusus untuk hair fall Dan cocok juga ternyata Ini aromanya white mask Ini buatan Korea Kalau yang Dancoli tadi, buatan Perancis Bedanya apa yang Kundal ini sama yang Dancoli Kalau yang Dancoli itu, dia busanya sedikit Kalau ini, busanya banyak Terus ini wanginya itu white mask Kalau yang Dancoli itu wanginya seperti wangi bunga Menurut aku, dua-duanya, shampoo ini bener-bener mengaruh untuk mengurangi rambut rontokku Dan aku juga mau ingetin kalian, kalau pake shampoo itu dua kali ya Supaya kulit kepala kalian tuh bener-bener bersih Untuk conditioner, aku suka punyanya L'Oreal yang hyaluron moisture yang ungu ini Karena dia mengandung hyaluronic acid Yang bikin rambut itu jadi lembut, gak kusut Dia wanginya itu seperti bubble gum Aku gak sengaja sebenarnya penasaran pakai ini Karena aku baca artikel di internet itu Dia dapat penghargaan dari situs luar negeri Yaitu Allure Dia menang best hair products untuk dry hair Jadi dia memang khusus untuk rambut yang kering dan dehydrasi Warnanya ungu ya, lucu banget Tuh Ini harganya juga sangat terjangkau dan hasilnya menurut aku bagus Dia itu menang kategori dry hair Di antara produk-produk premium lainnya Jadi di kategori lain itu banyak yang menang itu premium Harganya mahal-mahal dan cuma dia aja yang harganya terjangkau Dan ternyata bener aja Emang hasilnya sebagus itu Sebenarnya dia ada shampoo-nya juga Tapi aku gak nyobain karena gak sesuai sama permasalahan rambut aku Lalu untuk hair mask Ini ada dari Masil Yang 8 Second Salon Hair Mask Buat yang suka cepat gak sabaran nunggu lama pakai hair mask Kalian wajib cobain Masil ini Produk dari Korea Dia hanya menunggu 8 detik saja Dan bisa dipakai sampai di kulit kepala Jadi di semuanya kulit kepala sampai ke bawah sini Ya kalau kalian taruh di tangan gitu Dia ada sensasi hangatnya Mungkin tuh hatinya dia bekerja ya Dan ini bener-bener ngelembutin rambut Kalau pakai ini aku sih pakainya 1-2 kali aja seminggu Gak setiap kali habis keramas Buat yang rambutnya rusak Kusut Kering Pakai Masil ini Bagus banget sih Kalau aku bilang ya Apalagi makainya gampang dan cepat Gak perlu nunggu lama Terus plus poinnya lagi Wanginya itu Beuh Wanginya seger banget Untuk hair tonic Aku masih pakai kundal ini Menurut aku ini hair tonic terbaik di tahun ini yang aku coba Buat kalian yang pengen rambutnya makin lebat Jangan lupa kalau sehabis keramas itu selalu pakai hair tonic Dan aku rekomendasiin kundal Kalian bisa lihat ini baby hair aku Lumayan tumbuh banyak Dan aku rajin pakai hair tonic Ini masih satu seri sama shampoo-nya yang ini Jangan lupa Ini shampoo pakai dua kali Biar kulit kepalanya bersih Lalu pakai conditioner atau hair mask Terus pakai hair tonic Dia Wanginya itu Dominant mentol sih Jadi kepala itu bakal terasa dingin dan seger Untuk kategori hair oil Aku punya dua produk yang menurut aku sama-sama bagus Yang pertama punyanya mist on sand Perfect serum yang original Ini wanginya itu enak banget Ini wanginya seperti apple Terus ada citrusnya sedikit Jadi kayak seger banget Terus dia Lupa tutupnya enak gampang gini Kalau dibawa traveling itu Nggak takut bocor Nggak pakai di look kayak gini Kalau mau pakai Pengal di putar Aku pakainya Empat pump Jadi dua kiri Dua kanan gitu Sebelum di Head dryer Terus setelah head dryer Aku pakai lagi Biar rambutnya lebih nurut Shape-nya lebih kelihatan Next ada Kundal Ultra serum Wanginya yang white mask Ini wanginya Enak banget juga Tapi dia lebih ke Powdery Beda sama yang tadi Jadi aku selang-seling aja Kalau misalnya Lagi pengen Yang wanginya segar Aku pakai yang mist on sand tadi Dan Kalau lagi pengen yang wanginya white mask Powdery Aku pakai yang Kundal Macadamia Ultra serum Dan dua-duanya tuh Harganya terjangkau Dan Sering ada promo Jadi Pinter-pinter aja Kalian Ngecek promo Dua-duanya Sama-sama bagus Dan sama-sama Produk Korea Dan Kalian Pokoknya jangan lupa Kalau buat yang Sering Semir rambut Atau rambutnya rusak Itu Jangan Skip Pakai hair oil Karena ngebantu banget Buat ngejaga rambut Ngelindungin dari Panasnya catokan Panasnya Blow dry Dia bikin Rambut gak kering Ini waktu aku selesai nyetak Untuk satu sisi Aku pakai dua pump Serum mist on sand ini Mengandung tujuh oil Yaitu Argan oil Coconut oil Camellia seed oil Jojoba seed oil Olive oil Apricate oil Dan Beria seed oil Oh iya Aku saranin Kalau belanja online Kalian beli di Official store nya Supaya terjamin 100% original Kalau serum dari Kundal Mengandung minyak Biji macadamia Aku juga pakainya Dua pump Di satu sisi Kedua serum ini Sama-sama Tidak lengket Cepat menyerap Dan gak bikin Rambut lepek Yang terakhir Aku ada Rekomen Satu Produk Dari L'Oreal lagi Ini rangkaiannya Sama Seperti Yang Conditioner nya Ini Bagus banget Sih menurut aku Ini direkomennya Untuk dipakai Malam sebelum tidur Tapi aku Kadang-kadang Pakai Kapan aja Aku mau Kayak siang Sore Terserah aku Aku mau pakai Kapan Ini dia Bener-bener Bikin Rambut itu Jadi Rapi Terus Gak kusut Karena dia Mengandung Hyaluronic acid Gak bikin Lepek juga Dia wanginya Wanginya sama sih Seperti Conditioner nya Itu dia Wanginya bubble gum Dan Teksturnya Kayak gini Kalau dipakai Untuk rambut yang Lagi di Wavy Itu Ini benar-benar Kelihatan Hasilnya Dia menyerapi Cepet Terus Terus rambutnya Jadi Halus Dan Nurut Gitu Dia gak perlu Dibilas Dan harganya Itu juga Sangat terjangkau Ini aku Recommend banget Buat Yang rambutnya Kusut Terus suka Di styling Cobain Buat kalian Yang suka Styling rambut Yang suka Dikeritingin Itu pakai Ini setelahnya Keritingan kalian Itu akan Lebih Natural Jatuhnya Terus Bakalan Gak pusut Rapih Dan Lebih tahan lama Juga gak lengket Cobain nih Aku Recommend banget Produk ini Itu dia Hair product Di tahun 2023 Ini yang Menurut aku Terbaik Kalau kalian Pengen nanya Bisa Tinggalin Comment Lalu Jangan lupa Di Like Share Dan Subscribe Semoga Produk Yang aku Rekomendasiin Bisa cocok Juga Di kalian Dan membantu Permasalahan Rambut kalian Kalau kalian Tertarik Mau beli Produknya Aku Udah Masukin Link Di Description Box Dan Aku Saranin Kalau Kalian Mau beli Coba Di Tanggal Kembar Atau Waktu Payday Di Tanggal 25 Karena Biasanya Di Tanggal Segitu Itu Banyak Diskon Selamat Mencoba And See you In the Next Video Terima Kasih Bye 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 Sub indo by broth3rmax